Nah, terus saya mau cerita ya, jadi berapa hari yang lalu ada seorang calon di Pantai datang ke saya. Nah, terus ini adalah satu daerah di Irian sana yang mau maju Milkada 2020. Biasalah, saya kan sering tuh ya, kalau Milkada tuh kerjanya suruh bacain orang aja, bacain. Nah, lalu dia dateng ke saya, dia dateng sama anaknya, sama istrinya. Nah, saya gak usah bilang deh di wilayah mana, pokoknya wilayahnya itu tuh tetangganya Freeport ya. Freeport, tau kan, yang emasnya itu tujuh turunan gak habis-habis. Nah, lalu dia cerita dong ya sama saya, kalau di daerahnya dia nanti, di satu kabupaten baru itu, itu sangat kaya akan emas. Jadi, emas itu gak perlu digali lagi sampai ratusan meter, seperti yang udah terjadi di Freeport yang udah nyaris habis. Nah, emas itu ada di permukaan yang tinggal dipungut-pungutin, besarnya itu segede beras gitu. Bayangin dong, segede beras dipungut dari sungai. Nah, lalu nih yang mencengangkan ya, yang mencengangkan, itu jadi kasian banget. Kan, kan itu kan, jadi jalan dari daerah itu tuh, bayangin aja dari Jayapura harus ke Timika lagi. Dari Timika lagi tuh harus pergi ke daerah itu, udah jalan berapa jam, plus speedboat. Ya, jadi itu untuk sampai ke situ aja tuh, ongkosnya 50 juta. Ya, bayangin saudara-saudara, 50 juta bayar speedboat aja. Ya, 50 juta, oh my god, gak kebayang. Itu jauh lebih mahal dari bisnis kelas ke Eropa, bisnis kelas ke Jepang. Ah, gila nih pokoknya. Nah, terus nih ya, yang paling mencengangkan dan memprihatinkan adalah, penduduk di sana kan miskin-miskin dan bodoh ya. Jadi, kadang tuh ada orang dateng, ya maaf ya, bukan rasis, jadi kayak orang-orang Cina dateng, memutin tuh emas-emas, dan penduduknya itu cuman dibayar 50, bukan 50 juta. Jadi, untuk 1 kilo emas itu dibayar 1 indomie. Ya, 1 indomie, saudara-saudara. 1 kilo emas sama dengan 1 indomie. Kadang dibayar 5, kadang dibayar 3. Orang gila kan, kasian banget. Kasian banget. Nah, udah liat kan gambarnya tadi? Gila, itu ternyata benar. Begitu ngeliat gambarnya, saya mau nangis ya. Sebegitu primitifnya itu pertambangan. Sebegitu primitifnya pengelolaan daerahnya. Benar-benar hutan rimba belantara. Saya makin yakin bahwa selama ini yang namanya orang Papua, emang dibodoh-bodohin namanya semua orang asing. Dibodoh-bodohin sama yang namanya pengusaha. Nah, jadi saya bilang dong sama Bapak Bupati ini, tolong dong, kita kalau Bapak sampai nanti jadi, kita harus olah ini. Bukan karena semata-mata untuk menambah PAD, tapi untuk membantu rakyat Papua keluar dari kebodohan. Dan di situ tuh bukan hanya emas ya, ada uranium, ada iradium, ada apa lagi ya. Itu tuh ada tuh iradium itu buat bahan roket. Ya, pendingin roket. Nah, lalu tuh ya, waktu saya liat gambar itu, saya pengen nangis. Pengen nangis banget. Ini saya kayak, ini harus dibantu. Ini harus dibantu. Bagaimana caranya? Nah, tapi yang saya bingung ya, waktu saya liat mukanya, saya face reading, mukanya Bapak itu, Bapak Bupati, Bapak calon Bupati. Lalu saya liat garis tangannya. Oh my God, ini manusia. Keberuntungannya sempurna. Ya, ya bayangin ya, kalau versi orang Chinese, dia tuh ada tai lalat di sini nih. Itu tuh, kalau di orang Chinese itu, kayak Buddha. Jadi itu bener-bener tai lalat yang, oh, kik banget. Mukanya itu sempurna. Alisnya melambangkan kesempurnaan, tulang pipinya melambangkan kewibawaan, semuanya sempurna. Lalu garis tangannya juga, nih ya, dari, ada tuh kalau dilihat, di tangan kanan, dari ujung bawah, sampai ujung atas. itu nyambung gak berhenti. Saya punya, gak tau ya, tiba-tiba saya punya penglihatan, dia kan masih muda ya, kayaknya. Mungkin, lebih muda dikit kali ya, dari saya, atau seumur gitu. Saya kok melihat dia, nanti jadi gubernur Papua ya. Oh my God. Gila nih orang, mukanya bagus banget, garis tangannya bagus banget. Jarang-jarang saya ketemu orang kayak gini. Jadi, kita tunggu aja ya, orang ini. Kira-kira nasibnya di 2020 gimana? Jadi, apa enggak? Ini saya rasa untuk sampai hari, itu aja ceritanya. Nanti kita sambung lagi ya. Dadah. Dadah.